Halo guys, hari ini gue mau perkenaling kalian ke series baru yang bakal gue buat di video-video Youtube yang akan muncul ke depannya yang gue kasih nama Isopod Profile Nah, Isopod Profile ini apa? Isopod Profile ini adalah video series yang akan menjelaskan ke kalian macem-macem profil spesies isopod yang ada di dunia at least yang ada di hobi isopod ini ya di Isopod Profile ini kita bakal bahas apa aja? kita bakal bahas satu buah spesies per video dimana pada setiap videonya kita akan ngebahas beberapa hal tentang informasi umum dari si isopod sendiri dari asal-muasal, morfologi atau ras-ras yang ada serta ciri khas spesies yang ada dari masing-masing spesies isopod yang kita bahas habitat dari isopod yang kita bahas, makanan yang mereka suka harga mereka di pasaran Indonesia ya buat kalian yang mau lebih mendalami sisi bisnis dari isopod ini serta gue akan kasih rating gue buat spesies ini dari segi betapa bagus mereka sebagai hewan peliharaan dan juga hewan hobi dan gue akan kasih rekomendasi ke depannya untuk orang-orang yang pengen pelihara spesies ini oke, semoga penjelasan umum tentang series video yang akan gue buat ini jelas sekalian dan sekarang kita langsung lanjut aja ke series video isopod profile pertama kita dimana kita akan bahas isopod kubaris murina kubaris murina kubaris murina adalah salah satu isopod yang paling sering ditemui bagi orang-orang di Indonesia ataupun di daerah-daerah tropis lainnya isopod ini merupakan isopod yang berasal dari daerah subtropis dan tropis yang ada di seluruh dunia hal ini berarti apa? mereka suka banget sama yang namanya kelembapan kelembapan optimal yang menjadi tempat tinggal mereka adalah sekitar 70% bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah ya karena mereka bisa beradaptasi cuman akan lebih baik mereka berada di sebuah tempat atau lingkungan yang lembab hal ini bukan berarti kita juga lupa akan satu hal yang paling penting yang udah sering gue sebut yakni gradasi kelembapan selalu sediain gradasi kelembapan di dua sisi dari kandang agar mereka bisa meregulasi kebutuhan kelembapan mereka jadi mereka bisa hidup dengan nyaman dan berkembang biak dengan nyaman juga di kandang kalian cuma overall sih mereka gak banyak bacot ya mereka isopod yang bener-bener santai gitu mereka bisa adaptasi dengan lingkungan yang kalian kasih yang kalian buat asalkan lingkungan itu gak terlalu parah ya jadi mereka masih bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang kalian buat di kandang kalian itu adalah info umum tentang habitat dari Kyubaris murina selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam morfologi atau warna-warna dan ras yang ada dari spesies Kyubaris murina sampai saat ini ya di Indonesia sendiri ada beberapa ras Kyubaris murina yang pertama adalah Kyubaris murina waktite atau jenis liar yang biasa kalian temuin di alam liar dia warnanya abu-abu atau abu-abu kehitaman kurang lebih gitu ya dan selanjutnya ada Kyubaris murina orange Kyubaris murina papaya ini merupakan salah satu spesies isopod albino ya di luar Indonesia saat ini bener-bener udah banyak macam-macam ras dari Kyubaris murina kita punya Kyubaris murina glacier yang warnanya putih kita juga punya Kyubaris murina anemone atau anemon yang warnanya merah orange dan kehitamannya bercampur-campur gitu ya cuma saat ini sih gue belum tau siapa yang udah jual ataupun siapa yang udah punya koleksi isopod ras yang unik ini ya sampai saat ini jadi masih ada 3 baru ada 3 yang gue tau ada di Indonesia sekarang kita akan beralih ke makanan Kyubaris murina ini kan bener-bener spesies isopod yang gampang banget buat dipelihara mereka suka hampir semua jenis makanan tapi kalau dari pengalaman gue sendiri dalam melihara Kyubaris murina mereka suka banget sama namanya protein dan juga sayur sih mereka suka udang kering mereka suka ikan teri kering ataupun pelet-pelet ikan gitu mereka juga suka semua makanan yang mengandung protein mereka sih kurang lebih suka banget karena cepet banget mereka makan mereka juga suka sayur seperti yang gue bilang tadi jadi wortel, labu, atau pumpkin gitu ya atau butternut squash itu mereka juga suka banget mereka akan makan makanan itu relatif cepet di kandang mereka salah satu makanan yang bener-bener mereka suka adalah makanan khusus isopod yang dibuat dari ripesi yang kita tau namanya ripesi morning wood ya mereka suka banget juga dengan makanan itu mereka cepet banget ngabisinnya sekali gue tuang aja satu tutup botol besok sehari juga udah hilang udah habis mereka suka banget nah dari semua kesukaan makanan mereka ini tentu keseimbangan nutrisi bener-bener diperluin tapi terutama kalian bisa utamain kebutuhan protein karena mereka butuh banget protein buat berkembang biak buat memperbaiki sal-sal yang usap serta membuat sal-sal baru buat pertumbuhan mereka jadi kalian bisa mulai ngeliat atau ngelirik dari sisi segi protein buat isopod ini selanjutnya berkembang biakan mereka ini saking gampang ya dalam waktu 2-3 minggu kalau udah nyaman kalian bisa ngeliat bayi-bayi isopod atau main K mulai keluar dari kandang-kandang isopod kalian gampang banget kan bener-bener kayak kalian cuma tinggal taruh aja tuh isopod kalian kasih makan dan sediain habitat yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka akan langsung berkembang biak dan ngasilin kalian macem-macem bayi isopod yang lucu-lucu selanjutnya kita akan bahas harga isopod kibaris murina di pasaran Indonesia di pasaran Indonesia sendiri ya harga isopod kibaris murina ini beragam tergantung dengan masing-masing morfologi warna dari spesies kibaris murina kalau untuk kibaris murina what type sendiri mereka itu ada di sekitar kisaran harga 1.000 sampai 2.000 rupiah untuk setiap ekor isopodnya cuma kalau morfologi-morfologi dengan warna yang lebih langka seperti kibaris murina orange atau kibaris murina papaya mereka memiliki profil harga yang lebih mahal seperti contohnya kibaris murina orange dia ini memiliki harga di kisaran 25.000 sampai 30.000 per ekornya untuk pesies kibaris murina papaya dia memiliki harga yang lebih mahal lagi nih sekitar 95.000 sampai 100.000 rupiah per ekornya tentunya menarik banget dong buat teman-teman yang mau mulai koleksi dan apalagi jual isopod kibaris murina ini karena mereka bener-bener terdiri dari berbagai macam warna yang bisa kalian pilih dan kalian jual sesuai dengan kebutuhan kalian dengan melihat berbagai parameter yang udah gue sebutkan tadi sekarang kita langsung masuk aja ke sisi rating dari spesies isopod kibaris murina untuk isopod kibaris murina sendiri gue akan memberikan nilai sebesar 10 dari 10 karena kemudahan spesies isopod ini untuk dipelihara, dikembangbiakan, dan juga dijual semua orang yang bener-bener merupakan seorang pemula dalam dunia isopod wajib banget buat punya isopod spesies ini cuman ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin spesies isopod ini bener-bener gampang banget untuk dikembangbiakan jadi pastiin kalian punya metode-metode untuk mengontrol populasi isopod sehingga populasi yang kalian punya dalam koloni isopod ini tetap dapat terjaga namun di luar dari hal-hal yang perlu diperhatikan itu ini bener-bener merupakan spesies isopod yang sangat baik untuk para pemula pulihara buat kalian yang mungkin mau nyari isopod kibaris murina sebagai isopod pertama kalian atau mungkin nambah koleksi isopod kibaris murina ini kalian bisa langsung cek aja toko di tokopedia gue yang akan gue taruh linknya di description di bawah ya oke itu adalah review full 1 spesies isopod pertama kita di series isopod profile yakni spesies kibaris murina semoga review ini bisa membantu kalian memilih isopod dengan lebih baik ataupun mengetahui isopod kibaris murina dengan lebih baik jadi kalian punya lebih banyak ilmu atau pengetahuan seputar spesies isopod ini thank you semuanya yang udah dengerin dan nonton video ini semoga video kali ini bisa ngebantu kasih komen kalian tentang apa hal-hal yang bisa gue kembangin lagi dari video ini dan bisa gue perbaikin jadi gue bisa ngehadirin video-video tentang isopod yang lebih baik lagi ke depannya thank you guys stay on live